Selamat datang di bumi perkembangan kosam di Wodong, Wodong, Sarang, Jombak. Sekali lagi kita berikan tempat tangan untuk Ibu Nani Aja, mencinta rahmat Ibu Pemati Jombak. Bupati Kabupaten Jombak, Munjidah Wahab membuka Camping Perkembangan Akhir Tahun Ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI. Acara yang gendap 44 tahun itu dilaksanakan di bumi perkembangan kosam di Wodong, Kabupaten Jombang pada 10 Juli 2023. Dalam perhelatan tersebut, Munjidah Wahab memberikan secara simbolis bantuan 300 paket sembako kepada warga. Ia juga diajak berkeliling kompleksai oleh komunitas jikuarga LDI. Di tenda utama, ia disambut ribuan peserta camping CAI dan arak-arakan atlet pencaksida Persinas Asad, Jawa Timur. Dalam pembukaan CAI, Munjidah Wahab mengharapkan pemuda LDI menjadi tameng dari setiap permasalahan bangsa, sekaligus pemegang estafet ke pemimpinan bangsa, dengan harapan pemimpin-pemimpin yang nantinya membawa Indonesia lebih maju. Jadi menurut saya untuk memperkuat, supaya para pemuda ini berat-berat-berat yang berjawab, nanti untuk masa depan bangsa dan lain-lain. Dari kegiatan anak muda ini harus ada yang positif. Jadi dengan kegiatan pelatihan, ketampilan, berikan pengetahuan, sekaligus dengan kita jangan seperti perkemahan seperti ini. Ini kan salah satu untuk bisa kolaborasi, bisa beradaptasi dan bisa berjalan terogim, dan bisa mengubuhkan kebersamaan. Kalau kita seperti itu, insya Allah, di kedepan kita bisa menata. Indonesia akan lebih maju, kalau pemuda-pemuda sekarang, dan menunjukkan bahwa itu adalah kemasa depan bangsa. Ketua DPD LDI Kabupaten Jombang Widodo turut bersyukur karena perkemaan akhir tahun permata cair dapat kembali dilaksanakan pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, ini adalah kepedulian LDI terhadap pembinaan generasi penerus. Peserta merupakan pemuda perwakilan dari berbagai daerah, hingga warga LDI yang menetap di luar negeri, dengan peserta yang berlatar belakang santri, Pontes Gading Mangu Jombang, dan alumni-nya. Meningkatkan karakter dan keterampilan anak remaja, terutama remaja LDI, untuk masa depan bisa mengisi perjuangan negara Republik Indonesia ini. Perlu diketahui, Camping Permata Cair ke-44 dilaksanakan pada 10 hingga 13 Juli 2023. Harapannya, Camping Permata Cair melahirkan pemuda yang mampu membawa estafet perjuangan bangsa dan berdakwah, agar bangsa Indonesia lestari dan bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Terima kasih telah menonton!